Intro Catatan ini untuk para perempuan yang mengambil peran Sebagai anak dan atau menantu, istri dan atau ibu, sodara dan atau ipar, Tetangga dan warga negara, yang berkarya, yang bekerja di luar rumah, Memilih berdaya dengan sukarela sepenuh hatinya. Perempuan yang berkontribusi lewat berbagai bidang dan cara. Sebagian perempuan mengalami hambatan bahkan celaan harian dari lingkungan. Sebagai perempuan, sekedar membuat pilihan saja sudah menantang. Kita kerap diderap rasaan bersalah walau memiliki tujuan mulia. Tidak sedikit perempuan yang cemas dengan kemampuannya sendiri. Tidak jarang malah menganggap rendah dirinya sendiri. Tidak heran, karena penelitian menunjukkan sukses berkorelasi positif untuk laki-laki, Namun kerap membawa konsekuensi negatif bagi perempuan. Menjadi sukses dan disukai bukan hal biasa untuk perempuan, justru kerap bertolak belakang. Kenyataan di sekeliling menunjukkan, terkadang ambisi yang kita miliki dianggap bertentangan dengan tradisi, Pekerja perempuan yang mengupayakan posisi, dianggap hanya memikirkan diri sendiri. Mereka yang berani unjuk diri, seringkali justru dihindari. Bahkan, saat sudah berhasil pun, walau sukses membawa manfaat bagi orang banyak pun, Cibiran masih mungkin datang. Menjadi berhasil bagi seorang perempuan bisa saja memicu hal negatif, Dianggap begini, dinilai begitu, ditakar, macam-macam. Banyak yang harus diperbaiki, tapi mari memulai dari diri sendiri. Tidak ada yang lebih tahu siapa perempuan selain kita sendiri. Harga diri tidak ditentukan oleh orang lain, Melainkan berasal dari pengenalan atas diri sendiri, tahu kekuatan dan kekurangan sendiri. Dan yang terpenting, paham apa yang hendak dikejar dan direalisasikan. Definisi kepercayaan diri adalah mengetahui impian masing-masing. Mereka yang gagal menghargai diri sendiri, Tak punya kesempatan kedua untuk menilai orang lain, Apalagi menghakimi sesama perempuan. Perempuan harusnya saling bergandengan tangan. Bukan malah saling menjatuhkan. Mungkin karena kita melihat hidup sebagai ajang kompetisi. Karena perempuan punya keterbatasan ruang yang didominasi laki-laki. Jadi tanpa sering kita sadari, kita kerap khawatir, cemas, segalanya tidak pernah cukup untuk diri sendiri. Akibatnya, siapapun bisa terasa sebagai ancaman, gerak-gerik sejawat bisa dicurigai sebagai tentangan. Ada fenomena yang dikenal dengan istilah Queen Bee Syndrome. Hasil penelitian mengungkapkan, sekitar 58% perundung di tempat kerja adalah perempuan. Dan hampir 90% dari mereka memilih perempuan lainnya sebagai korban. Padahal menjadi positif bukan tanda kita lemah. Mendukung mereka yang berhasil bukan berarti kita mengakui kegagalan. Yakin bahwa kesuksesan tidak perlu diperebutkan dan kerja bersama bisa lebih didahulukan. Akan membuat perempuan tidak pernah sendirian. Kita ditemani oleh yang lain. Oleh perempuan yang lain. Mari bicarakan pencapaian teman kerja perempuan kita. Mengapa itu perlu? Karena jika laki-laki dipromosikan karena potensinya, perempuan hanya berdasar performa yang sudah dibuktikannya. Jangan mengikuti gaya mereka yang kerap memperkenalkan pemimpin perempuan di depan umum bukan dengan pengakuan akan keahlian, tetapi pujian pada penampilan. Jika tak ada yang sudi mempromosikan seorang perempuan, biar sesama perempuan pula yang menjadi jurkamnya. Mari lebih menunjukkan empati dan kemurahan hati. Menjauhi kecumburuan. Menghindari runcingnya perasaan bersalah yang kerap menderah perempuan. Saya mengalaminya dan terus berlatih untuk lebih baik setiap hari. Kita sudah terbiasa bekerja lebih keras dibandingkan dengan para pria. Perempuan biasanya lebih rajin, lebih tekun, lebih konsisten. Karena seringkali pintu-pintu yang terbuka mudah untuk laki-laki itu justru masih harus diketok atau didoprak lebih keras oleh perempuan. Jadi mari membangun lingkaran kekuatan antar perempuan. Lingkaran untuk berbagi pikiran dan perasaan juga memupuk keberanian. Percayalah, kita tidak pernah sendirian jika mau membangun lingkaran.